Musrenbang Desa tahun 2022, Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, digelar untuk penyusunan anggaran RKPDES tahun 2023. Berkas hasil Musrenbang Desa akan menjadi acuan dan usulan dari tiap RT dan RW yang nantinya disetujui oleh Kepala Desa. Berkaitan usulan di tahun 2023 nanti, Camat Ciampea Yudi Santoso beserta tim kecamatan, poin-poin yang telah disampaikan di tujuh desa yang telah melaksanakan Musrenbang Des, pasca pandemi COVID-19, pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas kedua setelah infrastruktur. Pemberdayaan masyarakat sangat penting guna mendukung program pemerintah pusat. Ketahanan pangan yang selama ini telah berjalan di tahun 2022, namun dapat diusulkan kembali agar kelompok tani berjalan berkesinambungan. Saat ini sebanyak tujuh kelompok tani perikanan telah terbentuk di Desa Cibuntu. Di setelah saya berkeliling di sementara baru di tujuh desa untuk pelaksanaan Musrenbang, poin-poin memang yang disampaikan kepada desa hari ini adalah bagaimana kemudian yang terpenting itu untuk investasi jangka panjang desa. Yang pertama berkaitan dengan pemberdayaan, yang kedua berkaitan dengan percepatan pembelian ekonomi pasca pandemi COVID-19. Sebelum saya sampaikan itu, memang mayoritas usulan dari desa itu adalah sifatnya infrastruktur. Tapi setelah kita sampaikan itu, mulai muncul usulan-usulan yang pemberdayaan, pembelian ekonomi. Kita harapkan bahwa ada keseimbangan antara usulan-usulan dari masyarakat atau sifatnya infrastruktur dengan sifatnya pembedayaan dan pembelian ekonomi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari Ciampea, Kabupaten Bogor, Iman Abdul Rahman melaporkan.